Beralih ke informasi selanjutnya, UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanggamus mengunjungi keluarga korban pelecehan di Pekon Sukamulia, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kepala UPTD P2TP2A Tanggamus, Selviana mengatakan dirinya mengaku miris atas kejadian tersebut, apalagi keluarga korban bukanlah orang yang mengerti hukum dan ekonominya juga memprihatinkan. Pihak P2TP2A berjanji akan membantu korban untuk menghilangi trauma yang dialami. Selain itu, pihaknya akan menindaklanjuti berita yang diterima guna mengetahui kebenarannya. Terkait masalah ini, apa tanggapannya? Sebetulnya kita mendengar berita ini sangat miris ya, apalagi keluarga korban dalam keadaan seperti ini, bukan orang yang mengerti akan hukum dan ekonomi juga kita bisa lihat sendiri. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah untuk semuanya. Jangan sampai hal ini terulang lagi, tapi walau bagaimanapun, kita tetap membantu, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan anak-anak. Lantas titik lanjutnya gimana, Bu? Untuk ke depannya, Bu? Tadi memang sudah kita katakan dengan pihak keluarga, jika terjadi apa-apa terhadap anak-anak, terutama terhadap korban ya, terhadap anak-anak kami siap membantu. Silakan hubungi kami, mungkin kalau susah menghubungi kami, di sini kan ada aparat pekon bisa minta tolong ke mereka supaya mereka bisa menghubungi kami. R.H. selaku ayah dari korban masih tidak terima atas kejadian yang menimpa putrinya. Pasalnya, selain putrinya yang menjadi korban, tiga keponakannya juga mendapat perlakuan yang sama. Ya, termasuk anak siapa, misalnya anak bapak misalnya ya, anak bapak digitu-gituin sama orang lain gimana rasanya lah. Terpukul hati saya gitu. Sedangkan bukan satu aja, keponakan saya termasuk anak saya, keponakan saya aja berapa. Empat tahu berapa, keponakan saya. Nggak ada apa-apanya gitu, tanda tangannya di atas matre, cuma gitu aja Pak. Diketahui pelecehan ini dilakukan oleh Oknum Guru Ngaji di Pekon Sukamulya, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Dari Tanggamus, Rusti, Metro TV Lampung.